Makmum Masbuk itu terkadang gak wajib baca Al-Fatihah sama sekali. Artinya bacaan Al-Fatihahnya ditanggung semua oleh imam. Tapi terkadang pula dia wajib baca semampunya dia. Sampai dengan imam hendak ruku. Baru sisanya ditanggung oleh imam. Jadi di sini makmum Masbuk itu memang kewajiban baca Al-Fatihahnya itu tergantung kondisinya. Nah gini contohnya misal ada seorang makmum yang dia begitu datang ke masjid. Takbir Ratu Ikhrom nah imam sudah dalam posisi ruku. Nah artinya dia kan tidak mendapati imam dalam kondisi berdiri sama sekali. Karena dia pas takbir Ratu Ikhrom imam sudah dalam posisi ruku. Maka dalam kondisi seperti ini si makmum Masbuk tak punya kewajiban baca Al-Fatihah sama sekali. Habis takbir Ratu Ikhrom langsung takbir untuk ruku. Nah kalau pas takbir untuk ruku dia bareng tuh ruku sama imam. Dan mendapati tumaninah di dalam ruku bersama imam. Maka hasil rokaat. Ada pun kalau misalkan dia takbir Ratu Ikhrom kemudian dia takbir untuk ruku. Pas dia ruku eh si imamnya tidak. Berarti kan gak pernah bareng tuh tumaninah sama imam di dalam ruku. Maka tidak hasil rokaat. Sehingga nanti setelah imam salam dia wajib berdiri lagi untuk menambah satu rokaat. Lalu di contoh lain ada seorang makmum Masbuk yang dia datang ke masjid. Ya takbir Ratu Ikhrom. Si imam posisinya baca suruh Al-Kawthar. Nah berarti kan dia mendapati tuh imam lagi posisi berdiri. Nah dia punya waktu ketika si imam baca suruh Al-Kawthar sampai dengan si imamnya Hendak Ruku. Itu tuh ada rentan waktu tuh. Rentan waktu baca suruh Al-Kawthar sampai dengan imam Hendak Ruku. Itu wajib dipergunakan untuk membaca suruh Al-Fatihah semampunya. Sampai ayat berapapun secukupnya. Cukup sampai ayat tiga ya sampai ayat tiga. Cukup sampai ayat empat ya sampai ayat empat wajib bacanya. Nah kalau imam kemudian setelah selesai baca suruh Al-Kawthar takbir Intiqol untuk Ruku. Ya si imam langsung ikut takbir untuk Ruku. Sisanya ditanggung oleh imam. Lalu bagaimana kalau di contoh yang kedua tadi ketika dia mendapati si imam dalam kondisi membaca suruh Al-Kawthar. Itu kan ada waktu tuh ya. Waktu rentan waktu seukuran suruh Al-Kawthar itu. Nah seharusnya kan si makmum baca suruh Al-Fatihah semampunya dia sampai imam Hendak Ruku. Tapi ini si makmumnya malah baca doa iftittah. Atau si makmumnya malah diem aja dengerin bacaan imam. Artinya gak baca apapun. Sementara seharusnya kan dia baca suruh Al-Fatihah. Seukuran dia baca doa iftittahnya itu berapa lama. Mumpamanya baca doa iftittahnya itu setengahnya. Nah setengah kalau baca doa iftittah itu. Kalau dibaca durasinya itu dipakai baca suruh Al-Fatihah itu sampai ayat berapa. Nah maka sampai ayat itulah dia wajib membaca suruh Al-Fatihah. Atau dia malah ngelamun. Maka seukuran melamunnya ini nih. Nah itu harus diganti dengan membaca suruh Al-Fatihah. Mumpamanya kira-kira nih ukuran melamunnya. Kalau dipakai baca suruh Al-Fatihah sampai dengan ayat 4. Maka dia wajib baca suruh Al-Fatihah sampai dengan ayat keempat. Nah namun disini terjadi ikhtilaf nih. Ada perbedaan pendapat. Apakah si makmum masbuk yang dia itu malah sibuk baca doa iftittah. Apakah dia termasuk Uldur atau tidak. Nah disini terjadi perbedaan pendapat. Menurut pendapat Imam Nawawi, Imam Rofi'i, Imam Bagowi. Itu berpendapat bahwa termasuk Uldur. Ini disamakan dengan orang yang dia itu lambat bacaannya. Sehingga karena termasuk Uldur maka boleh ketinggalan 3 rukun towil. 3 rukun fi'li towil. 3 rukun fi'li yang panjang. Dan menurut pendapat yang ini. Si makmum masbuk itu mendapati rokaat. Asalkan dia tidak ketinggalan 3 rukun fi'li yang towil. Nah ini pendapat yang pertama. Dia wajib baca Al-Fatihah. Seukuran tadi dia baca doa iftittahnya berapa lama. Dan dia dianggap mempunyai Uldur. Sehingga boleh ketinggalan 3 rukun fi'li towil. Dan dia dianggap mendapati rokaat kalau tidak ketinggalan 3 rukun fi'li towil. Kemudian pendapat yang kedua. Ini pendapatnya ulama ahli tahkik. Termasuk pendapatnya Imam Ibn Hajar. Ini berpendapat bahwa ini tidak termasuk Uldur. Artinya apa? Dia wajib baca Al-Fatihah. Seukuran durasi baca doa iftittahnya. Dan dia tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. Mau towil, mau kosir. Pokoknya tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. Berarti kalau dalam posisi berdiri. Tidak boleh ketinggalan ruku. Kemudian iktidal. Begitu Imam sudah posisi mau sujud. Berarti sudah ketinggalan 2 rukun fi'li. Kalau ketinggalan 2 rukun fi'li. Maka sholatnya batal. Dan menurut pendapat yang ini. Pendapat yang kedua. Bahwa makmum masmuk yang ini. Dihitung rokaatnya. Kalau dia bareng tumani nahruku bersama Imam. Kalau tidak bareng tumani nahruku bersama Imam. Maka tidak mendapatkan rokaat. Dan ada lagi nih. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat dari golongan ashab syafi'i. Ini pendapatnya paling ringan. Yang mengatakan bahwa makmum masbuk. Yang malah sibuk membaca sunnah. Dalam hal ini malah sibuk membaca doa iftithah. Padahal dia punya kewajiban. Membaca afatihah semampunya. Sampai Imam hendak ruku. Itu menurut pendapat ini. Tidak perlu baca afatihah sama sekali. Imam takbir buat ruku. Ya udah langsung ikut ruku. Pokoknya bacaan afatihahnya. Si makmum masbuk ini. Walaupun dia istigol bis sunnah. Itu ditanggung oleh Imam. Nah jadi kesimpulannya memang masalah makmum masbuk. Yang malah sibuk membaca sunnah. Itu terjadi ikhtilaf para ulama. Di sini saya utarakan itu sampai ada tiga pendapat. Dan saya ambil rujukan dari kitab Fathul Mu'in. Ini di halaman 37 sampai dengan 38. Mau ambil pendapat yang mana? Boleh silahkan. Pendapat pertama, pendapat kedua, atau pendapat yang ketiga. Silahkan masing-masing ada rujukannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.